Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, kantuk adalah kondisi alamiah yang biasa datang saat siang ataupun malam. Kantuk bisa saja datang saat kita beraktifitas sehari-hari. Namun menjadi dilema ketika kantuk menyerang saat melaksanakan ibadah, terutama sholat. Bagaimanakah jika rasa kantuk menyerang saat sholat? Apakah harus tidur dulu atau melanjutkan sholat? Lalu jika waktu sholat sudah sempit, apakah harus tidur dulu atau tetap mendahulukan sholat? Apa cara efektif menghilangkan kantuk yang disebabkan setan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mengantuk saat sholat, tidur, atau lanjut ibadah? Mengantuk bisa dirasakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bahkan saat beribadah, ketika membaca Al-Quran, atau ibadah lainnya. Rasa kantuk biasa muncul, kemudian dialihkan ke aktivitas lain, tapi tetap mengantuk. Berarti, solusinya harus tidur dulu. Tak jarang kantuk biasanya datang saat kita hendak melaksanakan sholat. Kita pun menjadi galau, harus sholat atau tidur dulu. Ternyata Rasulullah SAW punya jawabannya. Aisyah RA pernah mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi seseorang saat sholat disertai kantuk. Seandainya salah seorang di antara kalian diderah oleh rasa kantuk, sementara ia hendak melaksanakan sholat. Maka sebaiknya, ia tidur terlebih dahulu hingga rasa kantuknya hilang. Karena ketika seorang sholat dalam kondisi mengantuk, bisa jadi ia tak sadar ketika berdoa. Sehingga dikhawatirkan, malahan mencela dirinya sendiri. Hadis Riwet Bukhari Anjuran tidur ketika mengantuk saat sholat, juga sesuai hadis Rasulullah SAW lainnya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian sholat malam, lalu bacaan Al-Qur'annya menjadi tidak karukaruan, lantaran mengantuk, maka hendaklah, ia tidur terlebih dahulu. Hadis Riwet Muslim Hadis tersebut berbicara mengenai larangan untuk berlebihan dalam beribadah, seperti sholat malam. Seseorang dianjurkan tidur untuk menghilangkan kantuk, jika sudah melakukan beberapa rokaat, atau sudah membaca Al-Qur'an di tengah malam itu. Hal ini dianjurkan agar kantuknya hilang. Bagaimana jika waktu sholat sudah sempit? Para ulama menyarankan untuk sholat dalam keadaan segar. Kalaupun sholat dalam keadaan mengantuk, tetap sah tapi makruh, maka sebaiknya dihindari. Rasulullah SAW pernah menegur Sayyidah Zainah untuk tidak memaksakan ibadah. Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Dia mendapatkan sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, Apa ini? Para sahabat menjawab, Ini adalah tali miring Zainab. Ketika dia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka dia bersandah dengan tali itu. Kemudian beliau bersabda, Lepaskanlah tali ini. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika capek, maka tidurlah. Hadis Rewet Bukhari dan Muslim Perlu ditekankan, bahwa anjuran tidur dulu baru sholat berlaku ketika waktu ibadah masih luar. Namun ketika waktu sudah sempit, tapi juga dalam keadaan mengantuk, tetap saja dianjurkan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Hal ini sesuai pendapat Abu Walid Al-Baji dalam kitab Al-Muntahkah. Bagaimana cara menghindari kantuk atau gangguan yang disebabkan setan? Mengantuk dalam sholat bisa disebabkan oleh setan. Jika setan mengganggu sholat, kita bisa membaca ta'aus. Dari Usman bin Abi Al-Ash, dia berkata, Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku, serta mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Itu adalah setan yang disebutkan zab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'aus dan meniuplah ke kiri tiga kali. Usman mengatakan, Aku pun melakukan itu, dan Allah pun menghilangkan wasuah setan dariku. Hadis Rewet Muslim Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai sholat yang bisa ditunda saat mengantuk. Namun, hal itu tentu saja tak berlaku jika waktu sholat sudah sempit. Mengantuk bisa disebabkan oleh setan. Kalau itu penyebabnya, bisa diatasi dengan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Setan-setan itu tak pernah absen mengganggu manusia dalam setiap aktivitasnya. Hal itu sesuai firmannya. Sesungguhnya, setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91 Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.